Intro Gue kayak pake personal trainer yang lain next time I'm here. What's your motivation for the country? For the country? Yeah. For this country. And let's say you were the president. Okay. Anggap lo president. Apa yang lo mau berikan buat negara ini? What would you change? Motivasi apa yang lo akan berikan buat anak-anak zaman sekarang? Pertanyaan yang sangat amat menarik, Boy William. Tapi saya tidak pingin jadi presiden. Ya? Ngomongan doa loh. Gak apa-apa. Memang saya ngapain. Jadi, it will never happen. Nah. Saya tidak pingin jadi presiden. Anda bayangkan kalau saya jadi presiden, waktu buat gym gak ada. Right. Jadi presiden tuh gak enak loh. Right. Gak enak. Tapi kalau ditanya motivasi apa yang kalau gue jadi presiden, mengukuhkan kembali Pancasila. Mengukuhkan kembali perbedaan. Karena itu cuma ada di Indonesia. It's only here, man. Cuma ada di Indonesia. Ya kan beda agama, suku, ras, dan sebagainya cuma ada di Indonesia. Dan semuanya jadi satu. Jadi satu. Itu yang harusnya kita kuatin lagi. Betul. Justru itu bahan show off kita tau ke. Itu bahan show off kita. Gue dulu kalau sekolah di luar negeri, Indonesia tuh negara kayak apa. Gue tuh bangga banget gue show off. Gue di negara gue ada agama ini, agama ini, agama ini, agama ini gak kayak disini. Tapi kita tuh semuanya ngerangkul. Ya. It's the point. It's like my kebanggaan. Itu kan kebanggaan ya kan. Ya makanya. That's good. Gue ada pertanyaan di Twitter. Ya. Do you mind answering some Twitter questions? Ya, sure. Sure? Datang dari EM. Whoa. Nice question. Mas Deddy Corbuzier sekarang sudah Mualaf. Ya. Apakah benar Mualaf mengikuti jejak pasangannya yang sekarang? Ya. Buat yang tanya, Anda cemen? Artinya Anda ketika beragama hanya untuk wanita. Aku suka. Jadi ketika orang bertanya seperti itu, berarti segitukah agama buat Anda? Ya. Oke, tapi berbicara tentang hubungan Anda ya. 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 Kita sudah tahu lah. Kamu punya partner. Ya. Ya. Semuanya tahu. Adakah dia yang terbaik untuk Anda dan Aska sekarang? Ya. Bukan hanya untuk Anda. Bukan hanya untuk Anda. Pertimbingan Anda kalau mencari pasangan, Adakah Aska terlibat dalam? Kalau Aska itu menyenangkan. Jadi dia gak terlalu mikirin tentang kehidupan pribadi. Dia bisa membedakan antara kehidupan dia, keluarga, dan kehidupan. Ayah. Baik. Berapa lama sih, Mas? Beberapa tahun, saya pikir. Apa? Ya. Saya gak benar-benar mengikuti hubungan saya. Ya? Apakah Anda percaya dalam perkahwinan? Ya. Menikah itu ada dua hal. Menikah itu artinya ketika kita sudah yakin bahwa kita mau sehidup mati dia dan dia. Ya. Atau yang kedua karena paksaan dari lingkungan dan budaya. Ya. Betul. Nah. Jadi kita harus melihat dari mana dulu. Kalau itu menjadi paksaan dari lingkungan dan budaya, saya gak setuju. Ya. Jadi kita harus melihatnya. Ya. Tapi kalau gue yakin, oke gue mau membangun dengan perempuan ini, itu saya setuju. Apa kalian akan membangun dengan perempuan ini? Aku gak tau. Apakah kamu mau menikahnya? Apakah gue mau menikahnya? Apakah gue mau menikahnya? Sekarang? Tidak. Sekarang. Tidak. 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 Tidak.